selamat menikmati lebih servis elektronik yang berhubungan dengan baterai kemudian juga dengan seperti bawa lampu ya seperti ini bahannya stainless nah pada kesempatan ini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat fluk agar timah solder ini bisa menempel pada ujung-ujung baterai ini dia kalau tidak menggunakan fluk ya teman-teman dia tidak bisa disolder ya tidak bisa menghubungkan seperti ini ya timahnya tidak mau nempel di sini tuh tidak mau nempel ini buah lampu itu sangat susah nempel pada timah ya tuh susah sekali ya sangat susah lepas kemudian juga biasanya pada baterai ini baterai ya baterai ini susah sekali susah nah ini juga susah nah pada video tutorial ini ya teman-teman saya akan memberikan trik bagaimana biar timah ini ini nempel pada baterai ini pada ini juga bahan-bahan seperti ini ya bahan stainless kemudian pada buah lampu juga ini ya biar nyodernya enak langsung saja teman-teman disini saya menggunakan isi baterai ini ya isi baterai kecil seperti ini nah pada isi baterai ini kita ambil isi dalamnya yang berbentuk timah nah timahnya sudah saya siapkan ya seperti ini teman-teman ya nah timahnya seperti ini tuh bisa dilihat timahnya seperti ini nah kemudian kalau sudah terkumpul nah timahnya ini kita potong-potong ya di kecil ini sangat berguna sekali ya bagi yang hobi perbaikan baterai nah disini kalau tidak menggunakan fluk susah sekali untuk gabungkannya ya untuk menolder dari baterai itu nah seperti ini ya teman-teman saya potong kecil-kecil sekali biar mudah larut nah setelah dipotong-potong seperti ini disini saya menggunakan bahan kimia ya bahan kimia itu kalau bagi teman-teman yang susah mendapatkannya itu bisa juga menggunakan pembersih lantai sebenarnya kalau mau bagus itu teman-teman bisa beli bahan kimia yang HCL namanya bisa dicampur disini ya nah tapi disini saya berhubung saya susah mendapatkan bahan kimia tersebut saya menggunakan pembersih lantai pembersih lantai ya fixal pembersih kamar mandi ini ya mereknya fixal jadi teman-teman bisa menggunakan pembersih lainnya tidak mesti harus fixal ya nah asalkan di pembersih itu terdapat HCL seperti gambar ini ya nah ini HCL HCL nya 17% disini nah cari pembersih lantai yang ada HCL nya jadi disitu terdapat bahan kimia jadi disini ada bahan kimia yang kita butuhkan untuk membuat plug itu ya nah disini kita langsung coba saja untuk dua baterai ABC yang kecil ini saya gunakan disini satu tutup botolnya saja ya satu tutup botol oke disini saya tuang satu tutup botol ya oke seperti ini nah sekarang kita tuangkan ke ini ya oke setelah dituang kita sikirkan dulu yang ini kemudian setelah dituang kita aduk-aduk seperti ini ya tuh sudah berubah nah tunggu hingga sampai 30 menit kurang lebih 30 menit agar timah timah yang ada yang kita potong-potong tadi hancur sampai tidak tersisa lagi ya setelah hancur sampai tidak tersisa lagi barulah plug ini dapat digunakan pada baterai yang mau kita solder nanti jadi jadi kita tunggu dulu nih ya sampai larut semua baik setelah kita tadi jadi seperti ini ya teman-teman setelah kita tunggu tadi ya cairannya bentuk hitam hitam ini dikarenakan dari kandungan baterai timah baterai itu masih ada yang hitam tidak saya cuci lagi jadi jadinya warnanya hitam tapi tidak apapalah variasi warnanya juga biar ada fluknya ada warnanya daripada bening kurang asik ya nanti terminum jadi cairannya seperti ini sekarang kita langsung coba ya disini kita coba pada baterai ini dulu sekarang kita coba belum menggunakan fluk tadi ya timahnya tidak menempel sekarang kita gunakan fluk setelah setelah kita oleskan disini oke sekarang kita solder keras tidak bisa lepas keras tidak bisa lepas tidak bisa lepas kemudian untuk pada baterai kita oleskan kita oleskan kemudian kemudian sedikit sedikit saja kita langsung solder langsung nempel ya mudah jadi mudah itu keras kemudian 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 pada ini ya kita solder juga pada ini kita kalau belum disolder belum dikasih fluk kita lihat kita lihat bisa sekali menempelnya lepas ya sekarang kita kali sisi fluk cukup dioles kemudian kemudian kita pasang langsung menempel langsung menempel mau disolder juga langsung bisa solder ya solder jadi mudah lengket teras ya kalau menghubungkan ke baterai-ke baterai juga enak kalau dia menggunakan plug dia seperti ini ya timanya lengket di sana tidak bisa dihapus dihapus kalau dia tidak menggunakan plug dia mudah lepas seperti ini ya oke sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe tekan tombol lonceng pada sebelah kanan subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh